Portugal bagi saya bukan tim yang atraktif, yang agresif, yang mengedepankan sepak bola indah Portugal di era Verdo Santos adalah Portugal yang sangat pragmatis Portugal yang sangat sulit di kalahkan walaupun menangnya hanya satu gol saja dan menurut saya itu menjadi senjata pamungkas bagi Portugal untuk bisa berbicara lebih jauh ya yang spesial dari Wales saya pikir adalah bagaimana mereka punya spirit yang luar biasa, determinasi jadi debutan yang memang harus protaruh segala yang mereka mampu untuk tampil atraktif, tampil dengan total senjata pamungkas mereka ada tiga pemain yaitu Jared Bell, kemudian Ramsey, dan yang ketiga adalah Joe Allen dan secara konektif penampilan dari Wales saya pikir menemui puncaknya ketika mereka mengalahkan Belgia dengan skor 3-1, sebuah skor yang sama sekali di luar dengan banyak orang saya kira saya memprediksi Portugal yang jauh lebih berpengalaman dari debutan Wales akan mengontrol jadinya pertandingan ya dengan rekor 4 kali lolos ke semifinal di 5 edisi terakhir di Euro saya pikir Portugal akan bisa menekan permainan Wales dan Wales saya pikir tidak akan bisa berkembang sebagaimana mereka tampilkan melawan Belgia Portugal akan memberikan tekanan, akan mengontrol permainan dan akan memetik hasil yang maksimal saya kira saya berpikir dan saya memprediksi bahwa skor akhir pertandingan ini adalah untuk Portugal ya satu gol untuk kemenangan Portugal sudah cukup bagi Portugal untuk lolos ke final